Intro Sara For United tampil solo dengan merilis single berjudul Mantan Terindah. Single Anyar ini dirilis secara resmi melalui siaran langsung pada kanal Youtube For United Official pada hari Minggu 20 Desember 2020. Saraf mengungkapkan dibutuhkan waktu selama 2 bulan untuk menggarap single ini. Selain bercerita tentang lagunya, Saraf juga mengungkapkan aktivitasnya selama pandemi. Diakui dalam situasi pandemi ini, dirinya mengalami kesulitan untuk tampil off air dari panggung ke panggung. Meskipun demikian, ia tetap optimis dan semangat untuk terus berkarya. Ya, saya rilis single Mantan Terindah ini sudah 2 bulan, 2 bulan terakhir. Ya, di bulan apa jadinya 2011, saya sudah tiba masalah, terus saya rilis single ini, ini pun dari perasaan hati saya. Dan saya langsung membuat video klip dan lonceng untuk dia akhir Desember ini. Berbahasa Bali ya, tapi judulnya Mantan Terindah. Lagu-lagu For United, dari awal saya menciptakan lagu For United tahun 2010, itu semua kisah dan perjalanan hidup saya sendiri. Ya, tanpa saya ada inspirasi dari teman-teman saya. Tidak, itu saya pernah kena dengan sebuah masalah, apapun di lagu itu saya ceritakan dari perasaan saya sendiri. Saya tetap berkarya optimis, lalu mengeluarkan karya terbaru dan untuk membangkitkan teman-teman untuk mencipta lagu Bali. Jumpa Pers juga dihadiri oleh Ketua Persatuan Artis, Pencipta Lagu, dan Insan Seni atau Pramusti Bali, Igusti Ngorah Rahman Murkana. Rahman turut bangga dan mengapresiasi lagu Mantan Terindah oleh Saraf, yang merupakan salah satu anggota dari Pramusti Bali. Rahman berpesan kepada para musisi untuk melek teknologi dengan memiliki kanal YouTube masing-masing sebagai sarana untuk mempublikasikan karya-karyanya. Menurutnya di masa pandemi ini, karya-karya kreatif sangatlah dibutuhkan. Rahman optimis dan berharap para musisi segera bisa berekspresi di ruang publik secara langsung pada tahun 2021 mendatang, terutama dengan hadirnya vaksin COVID-19. Terima kasih telah menonton!